Sampai jumpa di video selanjutnya Sayangnya, tidak semua anak merasakan hal itu Dan aku salah satunya Ngomong-ngomong, kita belum kenalan kan? Kenalin, nama aku Zevanya Cahaya Sabita Umurku 10 tahun Kok ada anak kecil di situ? Adek, ngapain sendirian di sini? Ini hujan loh, adek gak pulang Itu, Zeva lupa bawa apa yung? Jadi gak bisa pulang Ayung, ayung Ya ampun, gak ada payung Yaudah, pake payung kakak aja ya Kebetulan suami kakak bawa dua payung Terus, kakak sama abang pulangnya nanti gimana? Kan ada dedek bayi Kasian dedek bayinya sakit kalau kena hujan Gak apa-apa Abang ada bawa mobil kok Apa adek mau diantar aja? Rumah adek dimana? Gak usah diantar bang Rumah Zeva deket dari sini kok Kalau Zeva ambil payungnya aja boleh kan? Ya boleh dong Ini payungnya ya adek Makasih ya kak, abang Iya, sama-sama adek Kalau gitu kamu pulang duluan ya Hati-hati jalannya Iya bang Dede bayinya beruntung banget Ayah pernah peluk Zeva kayak gitu gak ya? Ini adalah ayahku Satu-satunya keluarga ku Aku dan ayah hanya tinggal berdua Ibuku? Hmm Ibu meninggal ketika melahirkanku Mungkin Ayah membenciku karena hal ini Makan sana Eh Sapi ring nasi lagi Ayah Zeva boleh makan lauk lain gak? Zeva belum makan sejak siang Jadinya agak lapar Tinggal makan aja apa susah ya sih Jangan banyak protes Bersyukur masih kuberi makan Maaf ya Maaf Awas ya kalau kau banyak tingkah lagi Mau kau kubu kematian suhan Anak gak tahu diuntung Akhirnya setelah satu minggu Selesai juga gambar Zeva Hih Ayah pasti suka sama gambar ini Mungkin Mungkin aja Ayah bisa sayang sama Zeva Kalau Zeva kasih gambar ini Ayah 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 Lihat Zeva ada bikin gambar ayah Bagus kan? Ayah simpan ya Akhirnya itu kau dibuang Zeva capek bikinnya Kau pikir aku peduli Dengan gambar bodongmu itu Dengan ya Kalau kau masih bisa mikir Sana pergi Ayah 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 Perhatian Waktu istirahat Telah tiba Kepada seluruh siswa Dipersilahkan istirahat Zeva kita makan di kantinio Ayo kita beli cilo Zeva lapar Pengen jajan Tapi Zeva gak punya uang Enggak deh Kalian aja ya Aku masih kenyang soalnya Tadi pagi makan banyak di rumah Oh Zeva selalu kenyang ya Yaudah kita ke kantin dulu ya Dadah Zeva Dadah Lapar banget Zevanya Kamu gak jajan nak Temen-temenmu semua Para jajan di kantin loh Atau Kamu bawa bekal kah Enggak bu guru Tadi Zeva udah makan banyak di rumah kok Makanya Zeva gak beli jajan lagi Nah Sebenarnya kamu ada masalah apa di rumah Ibu lihat Kamu jarang sekali jajan atau bawa bekal Ayah atau Ibumu Gak ada kasih uang jajan kah Aku yakin ada sesuatu di rumahnya Kurus sekali badannya Zevanya Maaf ya kalo ibu ngomong kayak gini Tapi ibu lia lihat Kamu lebih kurus dan kecil dibandingkan temen-temen sekelasmu nak Kamu makan dengan bener kan di rumah Iya bu guru Zeva makannya bener kok Zeva juga makan banyak di rumah Iya Harus begitu ya Anak-anak seumuran Zeva harus makan yang banyak Supaya punya tenaga untuk bermain dan belajar Dan meskipun Zeva udah makan banyak sarapan di rumah Zeva harus tetap makan siang nak Kan abis ini Zeva harus belajar lagi Tunggu sebentar ya Ini makan ya Kebetulan ibu ada bawa roti lebih Kalo kurang bilang aja Masih ada satu lagi kok Roti Makasih ya ibu guru Makasih banget Enak banget ibu guru Zeva suka Iya Makan yang banyak ya Jam istirahat telah selesai Para siswa Dipersilakan memasuki Mohon didengar ya anak-anak Jadi satu minggu lagi Sekolah kita Akan mengadakan acara untuk hari ayah Tapi meskipun hari ayah Kalian boleh bawa ibu Adik Kakak Dan anggota keluarga lainnya ya Dan kertas yang ada di atas meja kalian itu Kasih ke orang tua Soalnya itu prosurnya Bukulung-bukulung mau nanya Kalo gak ada bapak gimana bu Kan ibu bilang boleh bawa anggota keluarga yang lain Nah Nanti kalian kasih surat itu ke orang tua kalian ya anak-anak Dan liburan tugas nih untuk kalian Ibu mau kalian nanti buat puisi sebagus mungkin untuk ayah kalian Temanya adalah Memory bersama ayah Nanti kalian bacakan di depan kelas ya Siapa yang buat puisi yang paling bagus Ntar dapat hadiah loh Acara untuk hari ayah Kira-kira Ayah bakalan mau datang gak ya Kalo Ziva bujuk Ayah pasti mau kan Om dokter Eh Ziva 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 Nama om itu om Niko Bukan om dokter Gimana kabarmu nak Siha-sihan aja kan Ziva sehat-sihan aja kok om Oh ya om dokter disini ngapain Hah Ada urusan sebentar sama ayahmu Kenapa nak Kamu mau ngomong sama ayah kah Iya om dokter Ziva mau kasih surat dari sekolah Karena ada acara hari ayah Ziva mau ngomong sama ayah supaya ayah mau datang Oh hari ayah ya Yaudah Ziva kasih ke ayah ya suratnya Iya tapi suratnya ketinggalan Ziva ambil dulu ya Anak yang malam Sebentar ya om dokter Biar Ziva kasih ke ayah dulu Ayah 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 Di sekolah Ziva nanti ada acara untuk hari ayah Ayah datang ya Acaranya hari selasa depan ya Ini nih dalam sini ada suratnya Ayah baca dulu Nanti Ziva buat puisi buat ayah Pasti saya suka Enggak Buang-buang waktu Sana pergi Tapi ayah Nanti siapa yang Pergi Haris Cepat bawa anak sialan ini pergi Ya ampun Haris Ziva Balik ke kamar ya Hari ayah katanya Hah Haris Dia itu anakmu Diam Acaranya Seminggu lagi Ayah dimana ya Ayah datang gak ya Aku ngapain sih Ya jelas ayah gak mau datang lah Oke sekarang giliran Ziva nya yang maju ya Ayo nak Maju ke depan terus baca puisinya Ziva Lihat kesini nak Om dokter Ziva langsung maju ke depan ya Biar om dokter rekam Iya om dokter Ziva maju ya Langsung dibaca saja ya puisinya sayang Iya bu guru Ini mau Ziva baca kok Kenangan bersama ayah Tidak ada kenangan Sudah selesai bu guru Iya nak Terima kasih ya Bagus sekali puisinya Berikan tepuk tangan untuk Ziva dulu ya anak-anak Puisimu tadi bagus loh Nanti om Niko kirim ke ayahmu ya Ih jangan Ziva malu Ngapain malu Om dokter Iya kenapa Om kenal sama ibu gak Kenal Kenal banget malahan Om Ibu dan ayahmu teman deker Sejak kami SMA Bahkan ya Dulu om yang jadi mak comblang Ayah dan ibumu loh Mak comblang Mak comblang itu Artinya satu orang yang bikin dua orang jadian Ya kira-kira begitulah Ayah sayang gak sama ibu Iya sayang lah Gak mungkin gak sayang Tapi kenapa ayah gak sayang sama Ziva Siapa bilang Ayah sayang kok sama Ziva Ayahmu Cuman butuh waktu nak Ziva sabar ya Mana ada orang tua yang gak sayang sama anaknya Ada kok Buktinya ayah gak sayang sama Ziva Us Gak boleh ngomong kayak gitu ya Akan ada saatnya dimana ayah Ziva bakalan berubah Ziva tungguin aja Dan om gak bohong kok Ayah Ziva itu sayang sama Ziva Buktinya kamar Ziva dibikin bagus Iya kan Om aja pas masih seumpuran Ziva kamarnya jelek loh Tapi kan kamarnya dibuat sebelum Ziva lahir Siapa yang bilang begitu Ayah yang bilang Aduh Haris Oh iya Sebentar lagi om mau pulang ya Iya Gak apa-apa kan Soalnya om ada jadwal operasi di rumah sakit dua jam lagi Ziva nanti pulang sendiri bisa kan Bisa kok om dokter Kan Ziva selalu pulang sendiri setiap hari Anak pintar Haris Padahal anak lo sebaik gini Tapi kenapa sih lo gak mau buka hati Aduh Ziva lupa kalau ini musim hujan Ziva gak bawa payung lagi Gimana ya pulangnya Mama mama Nanti makan burger ya sebelum pulang Iya ini kita mampir ke restoran burger ya Yeay Ziva gak salah kan kalau iri sama dia Nah udahlah Kalau misalnya Ziva telpon ayah untuk minta jemput Ayah mau jemput gak ya Diangkat Ayah ayah Ini Ziva Boleh tolong jemput Ziva gak Hujan ya gak bisa pulang Mau hujan mau badai Emangnya itu urusanku Kau udah kelas 5 SD Mandiri jangan manja Hujan gerimis doang minta dijemput Pulang aja sendiri sana Aku punya kerjaan Tapi hujannya deras ya Bukan gerimis doang Kata bu guru jangan hujan-hujana Nanti sakit Ziva juga gak bawa payung Kalau Ziva bawa payung Kan Ziva biasanya pulau sendiri Kau pikir aku peduli Kalau kau sakit Ayah Ayah kok dimatiin Ayah gak sayang sama Ziva Ibu 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 Ayah Ziva juga gak punya uang Mau beli makan Eh Kak Kakak Ini makanannya jatuh kak Ambil saja makanannya Saya gak suka makanan manusia Makanan manusia Terima kasih banyak ya kakak Alhamdulillah Akhirnya siapa bisa makan Pusing Dingin Ayah 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 Tadi hujan deras Riz Lo gak ada jeput Ziva Terus gimana dia pulangnya tadi Ngapain lo peduli sama Pembawa sial itu Terus ngapain lo marah-marah Sama gue Kenapa gak lo jeput aja sendiri Yusahin Tadi siang gue ada jadwal operasi Di rumah sakit Riz Jadi gue gak bisa jeput Ziva Riz lo denger ya Ziva itu masih anak-anak Jarak sekolah ke rumah lo itu Juga jauh Dia anak lo sendiri Jarak-anak lo Kenapa lo gak coba sayang sama dia Lo pikir gue masih bisa sayang sama dia Semua gara-gara dia Nick Gara-gara dia Gara-gara dia istri gue meninggal Dia masih bisa hidup tenang Selama 10 tahun ini Sementara gue menderita Nick Seandainya dia gak ada Seandainya Ziva gak ada Pasti sekarang Hana masih hidup Haris Apa-apa lo ngomong kayak gitu Lo mau anak lo ma- Kalau ayah memangnya kenapa Harusnya saya itu bukan Hana yang meninggal Tapi anak itu Nick Ayah Ayah mau Mau Ziva meninggal Umurku masih 10 tahun Tapi aku sudah mengetahui fakta Bahwa ayahku bukan hanya membenciku Tapi dia juga ingin aku menghilang Ayah 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 sayang gak sama Ziva Kalau ayah sayang Ayah peluk Ziva ya Kalau gak sayang Ayah boleh langsung pergi Ayah 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 Ziva 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 Ngapain sih dia disitu Mengganggu Ziva 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 Anakku Nggak 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 mungkin Ziva 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 bago na Ziva Kehiginan Nggak Nggak Ziva Ayah gak pernah bermaksud Maaf Maafin ayah na Maafin ayah Ziva Tangguh na Ziva 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 Yang sabar ya pak Kami turut berduka cita ya Kami turut berduka cita ya pak Gue nyesel Nick Harusnya dari dulu gue bilang Kalau gue sayang sama dia Harusnya Dari dulu Lo gak pernah sayang sama Ziva Sekarang lo bilang sayang Karena Ziva udah gak ada kan Lo pernah bilang Kalau lo barang Ziva meninggal Udah gue bilang hati-hati Kalau ngomong Ucapan itu adalah doa Sekarang lo nyesel kan Harusnya lo sadar dari dulu Riz Mending kagai istri lo itu Udah takdir Bukan salah Ziva Kalau sikap lo kayak gini Sama aja lo marah sama takdir Allah Ziva Ziva masih kecil Riz Pasti lo ada ngomong yang Enggak-enggakan sama Ziva Terus gue harus apa Nick Gue juga gak nyangka Kalau Ziva bakalan senekat ini Harusnya Harusnya waktu itu Gue peluk Ziva Harusnya waktu itu Gue gak buang gambar Ziva Harusnya Cek video yang gue kirim Sebenernya Ziva gak nginjirin gue Buat ngirim video ini Tapi gue rasa sekarang Harus gue kirim Ziva udah bikin puisi Buat lo pas hari ayah Tapi sayang Lo terlalu egois saat itu Harusnya lo dateng Dan liat penampilan Ziva Di depan kelas Sekarang gue mau lo tonton video itu Dan renungi apa aja Yang udah lo perbuat Kenangan bersama ayah Tidak ada kenangan yang lebih baik Daripada melihat senyum ayah Meskipun hanya sesekali Namun membekas sekali Tidak seperti anak-anak lain yang disayang Jadi ku haus kasih sayang Ayah Darimu ku harap kasih sayang Kasih sayang yang bisa menjadi kenangan Ayah Ku harap ke depannya kita bisa membuat kenangan Selamat hari ayah Terima kasih Ziva Ziva Ya Allah Apa yang telah ku perbuat Haris Tugas aku di dunia udah selesai Tolong jagain Ziva ya Aku titip dia sama kamu Maafin aku Aku gagal jagain anak kita Haris Gua tau kalo lo sedih Gua juga sedih Ziva udah kayak anak gua sendiri Tapi lo gak bisa terus-terusan hidup kayak gini Gua yakin Ziva juga gak mau liat lo sedih Terserah Ayo ayah Ayo tambahin di Ziva main ya Jangan ganggu Sana pergi Ziva 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 Ayah Tumpen ayah masuk ke kamar Ziva Ziva lagi gambar ya Aku sudah gila Aku sudah gila Haris 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 Kepalaku sakit Suara siapa itu? Siapa disana? Namamu Haris Haris Altaf 34 tahun Benar? Aku bilang siapa disana Hihihi Zivanya Cahaya Sabita 10 tahun Meninggal satu minggu yang lalu Lebih tepatnya 2 Oktober 2023 Kenapa wanita ini Bisa tau tentang Ziva? Akanku beri kau Kesempatan kedua Maksudnya? 10 tahun yang lalu 12 Maret 2013 Kau akan kembali ke waktu itu Lebih tepatnya Aku yang akan membuatmu kembali ke waktu itu 12 Maret 2013 Hari dimana Hana Istriku meninggal Dan hari lahirnya Ziva Hari yang ingin aku lupakan Jawab dulu pertanyaanku Siapa dirimu? Dan kenapa aku bisa ada disini? Aku yang membawamu kemari Haris Aku membawamu kemari atas permintaan seseorang Tapi tidak bisa kusebutkan siapa dirinya Kau tidak perlu tahu siapa diriku Apakah kau mau menerima tawaranku? Tentu saja Tidak ada bayaran Permintaan seseorang? Siapa itu? Baik Aku mau Bagus Tapi jangan harap semuanya akan berjalan baik-baik saja ketika kau kembali ke masa lalu Kau Haris Akan mengalami yang namanya Tiga karma Tiga karma atas semua perbuatanmu Selama anakmu masih hidup Namun Bukan hanya kau yang akan menerima karma ini Anakmu Zephanya Juga akan menerimanya Kau gila Zephanya sudah cukup menderita selama hidupnya karena Allah bodohku Apa dia juga harus menderita kali ini? Tapi setidaknya kau tidak perlu mengalami ketiga karma itu Haris Hanya satu yang akan terjadi Dan itu juga tergantung bagaimana kau memperlakukan anakmu Oke Jelaskan Baik Karena pertama Anakmu akan mati di usianya yang ke 10 tahun Hidupnya akan aman-aman saja Tapi hanya sampai usianya yang ke 10 tahun Karena apa? Karena dia mati saat 10 tahun di kehidupan pertamanya Cara menghindarinya cukup mudah Kau bisa membawanya ke dokter untuk pemeriksaan rutin Dan di ulang tahunnya yang ke 10 Kau harus waspada Namun Setelah ulang tahunnya yang ke 10 berakhir Maka hidupnya akan aman-aman saja Tapi kalau kamu berhasil melewati karma pertama ini Maka kesempatan untuk merasakan karma kedua dan ketiga akan semakin besar tentunya Iya, aku paham Apa karma yang kedua? Karma kedua Anakmu di kehidupan kali ini Akan memiliki sikap yang buruk Alias berbanding terbalik dengan sikapnya di kehidupan yang pertama Segala penyakit mental juga bisa terjadi Anakmu bisa menjadi anak yang baik Ataupun anak yang jahat Karena semuanya akan tergantung pada bagaimana pola didikmu nanti Yang ketiga Dia akan mengingat semuanya Semua ingatan di kehidupan pertamanya Cara menghindarinya Cukup jauhkan dia dari tempat-tempat yang memacu ingatan dari kehidupan pertamanya Contohnya seperti jalan raya Namun bukan hanya tempat yang perlu kawas padai Ingatan anakmu bisa jadi terpaku pada suatu kejadian yang tidak bisa dia lupakan Namun tempatnya berbeda Itu juga menjadi salah satu pemicunya Jangan biarkan anakmu berdiri di pinggiran jalan selama 30 menit Atau ingatannya akan kembali secara samar-samar Apa hanya di pinggiran jalan? Tidak ada tempat yang lain kan? Tidak juga Itu hanya sedikit petunjuk Dan lagi Ketiga karma itu akan berlaku jika anakmu sudah mencapai umur 10 tahun Kenapa? Ya seperti yang aku bilang tadi Karena dia mati saat usianya 10 tahun Namun bukan berarti kau tidak perlu berhati-hati meskipun umur anakmu belum 10 tahun Ia bisa saja melihat samar-samar kejadian di kehidupan yang sebelumnya Dan apa yang akan aku lakukan ini Akan melanggar takdir yang ada Maka akibatnya harus kau yang tanggung Aku mengerti Aku tidak akan memberitahu karma mana yang akan kau alami Semua itu tergantung seperti apa kau akan memperlakukan Sheva Bagaimana? Apakah kau mau menerima tawaranku? Aku terima Tapi Siapa dirimu? Kau bisa menganggapku apapun yang kau mau Entah itu malaikat Ataupun iblis Manusia-manusia itu selalu memanggilku malaikat setelah aku membawa mereka ke masa lalu Namun Mereka langsung memanggapku iblis setelah mereka mengalami karma mereka Sangat menarik Sudahlah Bagaimana? Apakah kau sudah siap untuk kembali ke masa lalu? Aku siap Apapun akan aku lakukan Untuk bertemu lagi dengan Sheva Baiklah Sekarang tutup matamu Dan lakukan yang terbaik di kesempatan kedua ini Semoga kita tidak akan bertemu lagi Karena jika kita bertemu Artinya kau gagal Aku ingat Rumah sakit ini adalah rumah sakit dimana Sheva lahir Ternyata wanita itu tidak bohong Aku benar-benar kembali ke masa lalu Ini Benar-benar wajahku ketika umurku masih 24 tahun Dan aku ingat kejadian ini Hari dimana istriku rinjantakan meninggal Dan Sheva lahir Tempat yang terasa familiar Namun juga terasa asing di waktu yang bersamaan Rasanya aku seperti berada Di dunia mimpi Permisi Ya Ada yang bisa saya bantu? Maaf pengganggu Tapi kalau boleh tahu Ruang bayi dimana ya dok? Oh ruang bayi Ruang bayi di sebelah sana pak Lurus aja terus belok ke kiri Apakah anda ayah dari salah satu bayi yang lahir pada hari ini? Iya Dan apakah benar Kalau hari ini tanggal 12 Maret 2013? Iya benar kok Terima kasih Zewa 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 Ini nyata Ini bukan mimpi Kajaiban Kajaiban benar-benar ada Zewa 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 anak ayah Ayah janji Ayah bakal membuat Zewa bahagia di kehidupan kali ini nak Ayah janji Ayah janji Zewa 5 tahun sudah berlalu Semuanya berjalan lancar Tiap bulan gua selalu bawa Zewa check up ke rumah sakit Gak lupa juga ke psikolog anak Alhamdulillah gak ada masalah apapun Gak ada alergi Penyakit mental dan lainnya Semua terlalu lancar Mungkin karena Zewa belum 10 tahun Di kehidupan kali ini Zewa benar-benar tubuh menjadi anak yang ceria Berbanding terbalik dengan kehidupannya yang sebelumnya Itu berarti gua berhasil kan? Meskipun rumah gua gak pernah rapi lagi sekarang Tapi entah kenapa gua suka liatnya Mau rumah kayak kapal pecah tiap hari juga gak apa-apa kok Yang penting Zewa seneng Zewa udahan dulu ya main ya Ayo kita makan dulu sebelum pergi ke TK Makan Iya ayah Terkadang aku merasa kalau di dunia ini Hanya ada aku dan Zewa Tapi mungkin itu cuma perasaanku doang Terus kan ayah Temen Zewa yang namanya Sipia Itu dia main perasotan kan Terus tiba-tiba terjungkal kemarin Makan dulu sayang Baru boleh cerita ya Kan ayah ajarin gak boleh Kalau lagi makan sambil ngomong Ih Zewa gak mau makan yang ini ada sayur Zewa Zewa harus makan sayur nak Biar Zewa sehat dan kuat Hmm Ayah ayah Nenek suka makan sayur gak? Nenek? Eh iya Nenek juga suka makan sayur Kenapa sayang? Tapi kok cepat meninggal? Hah? Astagfirullahaladzim Zewa Gak boleh ngomong kayak gitu Udah-udah makan sayurnya ya Bikin aja Pokoknya Zewa setiap hari harus makan sayur Zewa gak mau makan sayur Ayah aja ya makan Biar ayah jadi kuat Yaudah Ayah bikin kentang tumbuk aja Mau gak? Zewa suka kan kentang tumbuk Hah? Kentang tumbuk? Zewa suka kentang tumbuk ayah Buat ya Buat ini untuk Zewa ya Iya ini mau ayah buat kok Tunggu sebentar ya Gak pernah sadar dia Kalau di dalam sini ada sayur Bocil bocil Mudah banget ditipu Tuh kentang tumbuk kesukaan Zewa Ada ayah taruh juga itu keju di atasnya Dimakannya nak? Atau mau ayah suaping lagi? Gak gak mau makan sendiri Sejauh ini Zewa sehasa ada aja Terus belum keliatan juga tanda-tanda Kalau Zewa bakalan punya sikap yang buruk Mungkin Belum Lebih baik gue kena karma yang kedua Daripada yang pertama atau yang ketiga Karena setidaknya Zewa masih ada di samping gue Dan yang paling penting Zewa gak inget tentang kehidupan pertamanya Ayah ayah Zewa kenyang Tapi ketang tumbuknya gak habis Zewa kenyang habis makan nasi tadi Yaudah gak apa-apa Sini ayah simpan aja sisanya Sekarang Zewa ganti bajunya Biar kita langsung pergi ke TK Oke ayah Langsung pakai sepatu ya Iya ya Zewa ya Eh Ayah kenapa Kok lari-lari Ayah lihat setan ya Jangan 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 ambil Zewa Jangan Ayah kenapa Siapa yang mau ambil Zewa ya Gak ada siapa-siapa kok disini Nggak 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 apa-apa kok Siapa kaget ya Ya kaget lah ayah Tadi siapa kira Ayah lihat setan Mana ada lihat setan Maaf ya sayang Yaudah sekarang kita pergi ke TK ya Ayo sini biar ayah gendong Jangan ambil Zewa ya Jangan ambil Zewa ya Dunia terasa aneh Tapi entah kenapa Cuman gue yang sadar Zewa sama sekali enggak Zewa Kita pulang sekarang yuk Sebelum pulang kan kita mau beli burger dulu Ntar kalau tokonya tutup gimana Oh iya ya Kita kan mau beli burger Yaudah ayo ayo kita pulang Pagi ku cerahku Matahari di barat Ku gendong tas merahku Di pundak Matahari bersinar Zewa Kalau matahari di barat berarti kiamat dong Tidak Zewa gak mau kiamat ayo Iya iya Ayah 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 berhenti sebentar ayah Ayah Wah kakak cantik sekali Kayak bunga Eiken dipuji sama anak kecil Suka deh Suka Adek 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 Kakak cantik kayak bunga apa dek? Kayak bunga mawar kah? Bunga pink-pink ini kah? Atau bunga yang lain? Bunga tai ayam Hah? 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 Rasanya razim Zewa Eh apaan sih Masa yang dicantik begini Dibilang kayak bunga tai ayam Adek Maafin anak saya ya bang Eh kak Eh Ayah gak tau loh Eh mau kemana kalian? Ih gak boleh Zewa lu kayak gitu Gak boleh ya Tapi lucu kan ayah Ayah adek mau ketawa Biasa lucu Pelan-pelan ya makannya Iya ya Zewa ayah angkat telefon sebentar ya Oke oke Tapi jangan lama-lama ya Iya Eh kenapa langitnya kayak gitu? Eh itu kok mirip Zewa? Siapa ya dia? Jangan lari-lari bahaya Itu apa? Ayah Ayah Zewa? Ayah Itu tadi Ada orang yang Ditabrak ayah Muka Muka dia mirip sama Zewa Ditabrak? Tapi Di jalan kosong Bahkan gak ada mobil yang lewat Apa Apa Zewa Lihat memori Di kehidupan yang sebelumnya Zewa Tenang ya Gak ada apa-apa Nah disana Anehnya Gak ada yang peduli Seakan-akan mereka Gak ada hubungannya Sama kisah kami Tapi Tapi tadi ada ayah Zewa Lihat jelas kok Masa ayah Gak bisa lihat Mungkin tadi Zewa Lagi menghayal Zewa kan suka melamun Udah Gak usah dipikirin Kita pulang sekarang ya Biar Zewa bisa langsung istirahat Bener-bener kosong disana Mungkin bener kata ayah Pasti Zewa tadi lagi menghayal Oh ya Nanti kita cek kesehatan Zewa Sama Om Niko ya Oh Iya ayah Anak pintar Akhirnya tiba juga Waktu yang bener-bener Aku hindari Ulang tahun Zewa yang ke-10 Hari ini adalah hari penentuan Akhir dari segala perlindungan Untuk Zewa Ayah-ayah kok gak senyum Hari ini kan Zewa ulang tahun Oh Oh iya Maaf nak Ayah tadi Kepikiran soal kerjaan Yaudah biar ayah potong kue dulu ya Yeay potong kue Yang besar ya ayah Untuk Zewa Iya Ini kuenya Yeay kue Pelan-pelan makannya nak Sebentar ya Biar ayah ambil minum dulu Astagfirullahaladzim Zewa Zewa tenang ya Sekarang coba nakas pelan-pelan 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 Ayah Sakit Zewa kesakitan ya Maaf ya nak Tadi ayah kasih pertolongan pertama Untuk anak yang tersedap Udah gak apa-apa ya Gak sakit lagi kan Zewa aman sekarang nak Karena pertama Anakmu akan mati Di usianya ke-10 tahun Udah gue cek Beneran cuma tersedap kok Gak ada hal yang serius Udah lo gak usah khawatir Zewa Zewa Lain kali kalau mau makan pelan-pelan Jangan buru-buru Tapi Tapi tadi Zewa makannya pelan-pelan kok Tiba-tiba aja gak bisa telan makanan Padahal makanannya udah masuk ke leher Zewa Tenggorokan atau leher Leher Beneran gak ada yang serius kan Kagak ada ya lah Oh ya Minggu depan ada acara hari ayah di sekolah Zewa Ada disuruh buat puisi kan Om dokter boleh dateng gak Om kan ayah kedua Zewa Boleh Tapi syaratnya harus bawa boneka baru Hahaha Siap Hari ayah Gak Kali ini gak akan turulang lagi Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Untuk pihak orang tua Termasuk para ayah Yang sudah berkenaan Zewa Wah Beneran dibawa boneka Yeay Seneng banget Zewa dibawa boneka baru Nah sebelum miss panggil kalian satu-satu untuk maju ke depan Apakah ada yang mau maju duluan dan baca puisi di depan kelas Miss Zewa duluan miss Zewanya Oke berani sekali ya Ayo maju ke depan nak Kira-kira puisi Zewa yang kali ini gimana ya Puisi untuk hari ayah Ayah Kau 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 Ada apa Zewa Kenapa tiba-tiba diam Kenapa, kenapa rasanya Ziva pernah ngalamin hal yang kayak gini ya Tapi, tapi kapan Ayah, ayah, kau lah Namun bukan hanya tempat yang perlu kau waspadai Ingatan anakmu bisa jadi terpaku pada suatu kejadian yang tidak bisa dilupakan Namun tempatnya berbeda, itu juga menjadi salah satu pemicunya Gak mungkin Ziva, Ziva Ziva, Ziva kenapa nak Ziva Ziva, Ziva kenapa Ziva, Ziva bangun nak Ziva Riz, sekarang kita harus bawa Ziva ke rumah sakit Biar gue nyetir, huruan Niko, gimana hasilnya? Ziva pingsan karena shock Tekanan darah Ziva juga rendah sebelum pingsan Tapi kenapa ya? Ziva gak pernah pingsan sebelumnya Gak ada gejala-gejala darah rendah juga kan sebelumnya Makanya gue heran Makanya, gue juga bingung Nick Jangan Jangan sampai karma yang ketiga Ziva Ziva Ziva, Ziva udah sadar Ziva, bisa denger lah ya nak Gimana perasaan Ziva sekarang? Ada yang sakit gak? Gara-gara dia Gara-gara dia istri gue meninggal Dia masih bisa hidup tenang selama 10 tahun ini Sementara gue mengerita nih Seandainya Ziva gak ada Masih sekarang karena masih hidup Maafin ayah Ziva Bangun nak Ziva, ada yang sakit ya? Mana yang sakit nak? Bilang sama om Biar om dokter sembuhin Kenapa? Kenapa aku masih hidup? Aku Ziva Ziva kenapa? Tenang nak, tenang Ayah jahat Ayah gak pernah sayang sama Ziva Kenapa Ziva hidup lagi? Ziva udah tenang Ziva Ziva maafin ayah ya Ziva Gagal Ziva 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 ngomong sama siapa nak Ziva takut sama aku Ziva Bisa hidup Bisa hidup tanpa ayah Kenapa ayah enggak? Ziva Ziva tadi ngomong apa nak? Enggak Ayah Ziva lapar Boleh tolong buatin roti enggak? Ziva minta makan Apa semuanya bisa balik kayak sebelumnya? Pasti Pasti bisa Iya Iya Sementara Ziva 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 Rotinya udah selesai ayah buat nih Ayo kita makan Ziva 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 Kenapa Ziva gak ada di kamar? Apa maksudnya semua ini? Tuh Hari ini tanggal 2 Oktober Ini Hari dimana Ziva meninggal Lagi hidupan sebelumnya Aku tahu dimana Ziva 2 Oktober 2023 Semuanya sama pada hari itu dan hari ini Cuaca Bahkan situasinya Enggak Enggak Kenapa rasanya sekarang hanya ada aku dan Ziva di dunia ini? Dimana orang-orang yang lain? Tapi itu enggak penting Karena Pada akhirnya Yang namanya takdir Tetaplah takdir Enggak ada yang bisa diubah Maupun kehidupan Dan juga kematian Ziva 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 jangan nak Ziva Ayah Ziva Sadar ayah Semua ini gak nyata Ayah harus ikhlas ya Sama kepergian Ziva Pasien sudah sadar Tolong bawakan segelas air sus Baik dok Ziva 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 Niko Dimana Ziva Ziva Nak Haris Sadar Riz Ziva udah gak ada Gue tahu lo merasa kehilangan Tapi tolong Tolong banget Ikhlaskan kepergian Ziva Lo kalau gak mau jangan sembarangan Ziva masih hidup Gue dikasih kesempatan Gue Riz Lo gak mau tahu Kenapa lo ada di rumah sakit Hah Lo ingat gak Dua jam sebelumnya Gue ada nelpon lo Tapi lo matiin secara tiba-tiba Gue panik Riz Gue takut lo ngelakuin Hal-hal yang bodoh Dan ternyata bener Lo kelebihan Rosis obat tidur Riz Nyawa lo hampir gak bisa ditolong Lo pikir Ziva sama anak Mau liat lo kayak gini Iya gue tahu lo nyesel Lo nyesel kan Lo nyesel kan udah nelantarin Ziva kan Tapi hidup terus berjalan Lo gak bisa hidup kayak gini mulu Bohong Lo jangan bohong Nick Udah gue bilang jangan sembarangan ngomong Ziva Ziva masih hidup Ziva Sadar Sadar Haris Lo gak percaya sama perkataan gue Gue bisa bawa lo ke makam Ziva sekarang Gue gak tahu lo mimpi apaan Tapi yang pasti itu semua cuma mimpi Balik ke kenyataan Riz Gue juga sedih karena Ziva udah gak ada Tapi yang bisa kita lakuin Cuma terima semuanya dengan lapang dada Jadi Semuanya cuma mimpi Tapi kenapa rasanya nyata Perasaan bahagia itu Perasaan panik takut Bahkan perasaan sakit Rasanya nyata Semuanya terlalu nyata untuk disebut mimpi Kertas Kertas ini Gue paham Gue paham Mungkin Yang dibilang wanita itu benar Gue bener-bener dikasih kesempatan kedua Kesempatan untuk ngerasain anak maya bahagia sama anak Dan juga kesempatan Untuk merasakan bagaimana rasanya jadi seorang ayah Meskipun itu semua Tidak sepenuhnya nyata Makasih Meskipun semua hal bahagia yang gue alamin sama Ziva Cuma halusinasi dan gak nyata Setidaknya gue bisa ngerasain yang namanya bahagia sama Ziva Gue gak tau siapa nama lo Tapi yang pasti Gue gak bakal manggil lo iblis kayak manusia yang lain kok Haris Mulai sekarang Hidup dengan bahagia ya Hana? Hana? Gak ada siapa-siapa Sudahlah Siapapun dia Itu gak penting lagi sekarang Sudah tiga tahun berlalu Sekarang gue jadi donator di beberapa pantiasuhan Sebisa mungkin gue berusaha jadi sosok ayah bagi anak-anak malang ini Anak-anak yang mengingatkan gue sama Ziva Setidaknya Hal ini bisa bikin rindu gue sama Ziva dan Hana terobati Dan Ziva Ayah sekarang hidup sesuai kemauan Ziva loh Memang berat Tapi akan ayah jalanin sekuat tenaga Seperti Ziva yang menjalani hidup Ziva yang berat dulu Terkadang gue masih gak bisa menerima kenyataan kalau mereka berdoa udah gak ada lagi Tapi gue sadar Gue gak boleh melawan takdir kayak gini Hana dan Ziva adalah dua nama yang selalu aku sebut di dalam doaku Sesekali Gue merasa kalau Ziva masih ada disini Meskipun itu semua hanya halusinasi gue Mungkin gue terlalu kangen sama Ziva Ziva Ayah akan berusaha bertahan hidup Tapi gak terlalu lama atau terlalu cepat juga Supaya ayah Bisa cepet-cepet ketemu sama Ziva Jadi Ziva anak kesayangan ayah Tungguin ayah ya anak Terima kasih cinta Untuk segalanya Kau berikan lagi Kesempatan itu Tak akan terulang lagi Semua Kesalahku Kesalahanku Kesalahanku Yang pernah menyakitimu Terima kasih Terima kasih.